Salam sejahtera kita berdoa, tolonglah ya Tuhan, amin. Saya membaca dalam Satu Raja Raja Fasa 5 pada ayatnya yang ke-14. Ia menyuruh mereka ke Gunung Libanon, 10 ribu orang dalam sebulan berganti-ganti. Selama sebulan mereka ada di Libanon, selama dua bulan di rumah. Adoniram menjadi kepala Rodi. Saudara-saudara pembacaan kita cerita tentang bagaimana Salomo mau membangun baik suci. Dan dia mengatur pekerja-pekerja itu dengan baik, dengan bijaksana. Tidak seseorang melakukan terus-menerus, tetapi ada berhenti, ada bekerja. Saudara-saudara dalam kehidupan ini, kita mesti tata juga. Kita mesti atur juga irama kehidupan kita. Kapan kita bekerja, kapan kita istirahat, kapan kita datang kepada Tuhan dalam doa, ibadah, ibadah kita. Sehingga kehidupan ini ada dalam suatu keseimbangan yang indah dan baik. Tatalah kehidupan ini. Kita berdoa, ya Tuhan anugerahkan hikmat, sehingga kami menata kehidupan ini silih berganti dengan begitu berirama yang baik. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.